Hai, jumpa lagi di channel Youtube Dynamics di video kali ini kita kedatangan mobil Subaru WRX STI biasanya mobil ini untuk balap ya guys lihat aja di mesinnya sudah banyak full modifikasi termasuk penggantian velg nah sekarang waktunya kita bikin nyaman pada bagian interior dengan mengupgrade spekernya dengan bahan Black Anodized Cone dan Rubble Surround speker Ground Zero GZRC ini atau biasa disebut radioaktif ukurannya 6,5 inch kita letakkan pada posisi OEM di mobil Subaru untuk tweeternya dengan ukuran 1 inch coated suit dome rentan frekuensinya 2,5 kHz sampai 24 kHz dan posisi penempatan tweeternya kita letakkan pada posisi OEM guys jadi sistemnya ini adalah 2-way aktif dan untuk head unitnya kita upgrade nih dengan menggunakan layar besar yaitu 10,1 inch mereknya adalah Kenwood DMX 9720XS dengan layar full touchscreen dan juga ada tombol unik bulat di tengah berfungsi sebagai pengaturan volume head unit ini sudah lengkap loh guys tersedia dalam Android Auto, Apple CarPlay dengan sistem koneksinya adalah wireless lalu untuk spesifikasinya Hi-Res Audio dan juga sudah built-in prosesor lalu kita tambahkan lagi kamera mundur dengan menggunakan Hero dengan hasil gambar yang tajam dan juga ada garisnya nih guys untuk posisi penempatan kameranya kita letakkan pada bagian trang lid bersebelahan dengan plat nomor nih guys dan bisa dipasang di segala jenis mobil untuk penempatan seat ring pusat stinger ini kita letakkan dekat aki dengan mounting custom jadi kuat dan tidak goyang untuk seat ringnya kita menggunakan 100A dan kita tambahkan lagi EHD filter dari Harmonic Harmony adalah tipe elektronik versi 2 yang kita support untuk prosesornya dan penempatan pasif crossovernya kita letakkan di bawah jog nanti kita akan rubah dengan sistem aktif ya guys untuk prosesornya kita menggunakan Ground Zero GZ DSP 4.8 X Mark II guys dimana spesifikasi prosesor ini sudah 8 channel lengkap dengan time element, equalizer dan juga crossover lalu untuk speaker depan ini menggunakan Power Genesis GT4 4 channel power amplifier masih met in-lang ini adalah kelas G dengan daya 4x60W ini suaranya masih analog guys untuk kabel spekernya kita menggunakan Harmonic Harmony Acapella dan juga kabel RC-nya menggunakan Harmonic Harmony dan ada penambahan lagi satu power amplifier yaitu Ground Zero GZCA 1.5 SPL M1 dimana ini adalah 1 ohm untuk mendrive subwoofer dan kita tambahkan lagi si kring stinger untuk kabel suplanya menggunakan 4 AWG lalu kita tambahkan lagi EHD filter dari Harmonic Harmony ini tipenya adalah Ground ini untuk mendrive power amplifier jadi semua peralatan audio seperti power, prosesor kita letakkan pada bagian bawah jawab untuk bagasi Subaru WRX ini memang cukup lapang ya guys jadi kita bikin box simple aja yaitu dengan menggunakan box custom sistem yang portable bisa dicopot pasang karena mobil ini kadang-kadang dipakai buat ngebut nih guys untuk subwoofernya kita menggunakan crescendo evolution 712 dimana subwoofer ini adalah ukuran 12 inch bahannya menggunakan aluminium cone dan neodymium magnet untuk box subwoofernya hanya butuh 15 liter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati